Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Era pandemi COVID-19 masih membayang-bayangi tanah air terutama dengan ditemukannya varian baru Omikron. Meski demikian, sektor ekonomi, kepariwisataan, industri kreatif harus tetap menggeliat dan tahun 2022 ini merupakan tahun kebangkitan. Salah satu upayanya yakni mengaktifkan berbagai event yang bisa menarik wisata lokal maupun nasional. Salah satu upayanya yakni diselenggarakannya Festival Ikan Cupang tingkat nasional di salah satu mall di kota Bandung. Festival Ikan Cupang ini menggandeng anak-anak muda untuk berkreasi dan berpartisipasi. Peserta dan pengunjungnya tidak hanya terbatas dari tingkat lokal kota Bandung saja, namun juga datang dari berbagai kota besar lainnya. Pihak penyelenggara mengatakan dengan diselenggarakannya Festival Ikan Cupang ini, maka para wisatawan lokal maupun nasional bisa menikmati keindahan warna-warni ikan cupang yang terbaik. Festival Ikan Cupang ini pun menarik perhatian publik karena dianggap unik. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pada ajang Festival Ikan Cupang ini pihak penyelenggara memberlakukan protokol kesehatan. Terima kasih buat media, alhamdulillah acara kita berjalan dengan macar, mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berjalan dengan baik. Dan memang konsep awal yang kita buat terkait dengan beberapa festival atau event-event ini adalah tidak lain membantu membangkitkan perekonomian masyarakat, di mana kegiatan-kegiatannya adalah yang kita pilih sebagai yang mismarket dan memang awalnya mulai dari hobi. Maksudnya mudah-mudahan dari hobi ini bisa membangkitkan, memberikan kontribusi yang terbaik buat teman-teman semua, tidak hanya dipercumpangan dan mudah-mudahan di setiap lini semua bisa bangkit kembali. Yang pasti satu hal, terus bergerak, terus berusaha dan jangan pernah menyerah. Festival ikan Jepang ini didukung oleh Kementerian Pariwisata atau Kemenkraf, pasalnya mampu menggeliatkan perekonomian di sektor pariwisata. Diharapkannya dengan kegiatan festival ikan cupang tingkat nasional ini ekonomi kembali tumbuh pesat, para UMKM dan usaha di bidang kreatif lainnya pun mulai beraktivitas kembali. Kementerian Pariwisata Kementerian Pariwisata Kementerian Pariwisata Harapan kita sih ketepannya karena memang ini sudah bisa dilihat bahwa ada indikasi kebangkitan kegiatan pariwisata dan ekonomi jahit, maka dengan bahasa tanahnya ada kejahat, jadi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Menurut tenaga ahli organisasi tata laksana dan hubungan antar lembaga Kemenkraf RI Nurhadi Sadli, pihaknya sangat mendukung di selenggarakannya festival ikan jupang tersebut. Kegiatan festival ikan jupang tingkat nasional ini diharapkan bisa menarik perhatian wisatawan lokal dan nasional untuk berkunjung dan hasilnya, perekonomian masyarakat dan para pelaku usaha kembali menggeliat. Tim Liputan, Bandung.